Universitas Hasanuddin Makassar bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional melakukan tes urin terhadap sejumlah petinggi universitas. Hal ini sebagai bentuk komitmen dan dukungan universitas dalam mendukung program pemerintah untuk memberantas narkoba. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar Sulawesi Selatan memberikan kejutan dengan melakukan pemeriksaan urin mendadak kepada seluruh pimpinan fakultas di perguruan tinggi tersebut. Pemeriksaan tes urin ini dilakukan dalam sebuah acara rapat kerja dekan Jumat kemarin. Hal ini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pengguna narkoba di Universitas Hasanuddin. Kita mau jadi pelopor, menunjukkan komitmen kita, mau menciptakan, mendukung program pemerintah juga menjadikan negara ini bebas dari narkoba. Jadi ini dibuktikan dengan launching pusat informasi narkoba di Universitas Hasanuddin kerjasama dengan BNN Sulawesi Selatan. Badan Narkotika Nasional menyebut positif dukungan yang diberikan universitas. Melalui UNAS ini juga lah, kita dapat menciptakan atau mendapatkan metode, metode apa yang paling efektif untuk dapat kita bisa menyelamatkan anak bangsa kita ini dari bahaya penyalahguna narkoba. Sebelumnya tahun lalu, Guru Besar Profesor Musakir, Wakil Rektor Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap karena menggunakan narkoba di sebuah hotel. Hal ini juga menjadi motivasi Rektor Universitas untuk membuat citra kampus tersebut dapat kembali bersih. Nasruddin Zailani melaporkan untuk NET.